Musik Kama menguatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, dan pembangku kepentingan lainnya dalam rangka pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, kapasitas peserta dalam pemahaman mendasar mengenai literasi dan numerasi serta terapannya melalui pemenuhan standar SPM pendidikan dan daerah. Rapor pendidikan kabupaten kota masing-masing itu dianalisis melalui identifikasi refleksi dan benahi. Kemudian sekaligus nanti dasar perencanaan daerahnya untuk bidang pendidikan melalui analisis rapor pendidikan itu sesuai dengan Permendagri 59 tanggal 15 Desember 2021 tentang SPM standar pelayanan minimal yang itu sebenarnya sudah mengakomodir kebijakan Merdeka Belajar. Saya mewakili Pak Direktur SMP Pak Nyoman Rudi Kurniawan yang tadi Pak Irwan sudah bilang ada kegiatan di Bandung para Direktur SMP menyatakan bahwa penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka penguatan pemulihan pembelajaran dan penguatan literasi dan numerasi pendidikan untuk regional 2 Batam ya di Batam regional 2 karena regional pertama kemarin di Surabaya regional 2 Batam resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih telah menonton! Saya Kamala Siarionita dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Berdasarkan nilai rapor pendidikan Kota Pekanbaru, maka kami menganalisa bahwa literasi numerasi yang tidak baik-baik saja, maka kami melakukan praktik baik kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Keaksipan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kegiatan literasi numerasi di Kota Pekanbaru, melibatkan satuan pendidikan, guru, dan juga peserta didik. Dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ini, maka kami merasa terbuka wawasan bahwa kegiatan literasi numerasi ini sangat penting dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Kuala Dinas Pendidikan Kota Jambi. Melihat hasil rapor pendidikan Kota Jambi, kami sudah mencapai tuntas pertama. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama, kami memperdayakan guru penggerak dan kombel untuk meningkatkan penguatan literasi dan numerasi. Kemudian, kita juga menjalin kerjasama mitra dengan pihak swasta dan OPD terkait. Kemudian, kita juga melakukan pemeluhan serana-perserana, dan juga kita menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung proses literasi dan numerasi. Dengan adanya kegiatan ini, kami sangat senang sekali. Artinya, ini menciptakan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah. Kita sehingga memiliki persepsi yang sama bagaimana kita memberikan penguatan literasi dan numerasi bagi anak-anak kita ke depan. Terima kasih.